1,2,3,LEGO Hey yo guys welcome back with me Stengor Bali Nah jadi sekarang ini kita sudah berada di salah satu lemparan sawah yang terdapat di daerah tabanan Nah jadi sekarang ini kita dapat menikmati teras sharing yang ada disini dengan mengikuti suasana perdesaan dan suasana udara yang sangat sejuk sekali disini ya dan disini kita juga dapat mengikuti makanan yang betul lesat sekali Nah jadi disini kita dapat menikmati suasana yang begitu segar sekali ya dan kita juga dapat mendengar suara kecohan burung tadi Nah jadi sekarang ini kita akan lanjut dulu untuk memesan makanannya ya sambil kita menikmati teras sharing yang ada di daerah Kabupaten Tabanan ini ya ya saya tepatnya ini tidak tahu tidak tahu ya lokasinya itu dimana tapi ini tempatnya begitu-begitu seduk sekali dan begitu indahnya teras sharing dan hamparan sawah teras sharing ya nah jadi sekarang ini makanan kita ini sudah datang ya dan disini kita memesan ekraga susu dan ayam goreng yang enak bisa sekali dengan sambalnya ya jadi disini kita akan mencoba dibuat seperti apa rasa dari tayang goreng ini dengan pemandangan teras sharing yang bercepat sekali guys di warung ini ya dan rasa ayamnya juga bikin sangat enak ya dengan pengolahan yang pas dan kelumputan dagingnya itu juga cukup bagus dengan dilengkapi dengan rasa sambal yang itu cocok sekali jika digabungkan dengan ayam mie dan jadi warung mie itu tetap di suhir jalan ya dari jalan Kupu Andar dengan menikmati teras sharing sawah yang ada di belakangnya kita tidak bisa menikmati ayam goreng se-enak ini ya nah jadi sekarang ini kita akan menikmati teras sharing yang ada disini ya di pepupuan ini di Kabupaten Tabanan ini nah jadi di Tabanan itu juga dijuluki sebagai kota lumbung padi di padi ya nah jadi seperti inilah dia pemandangan teras sharingnya ya terima kasih jadi Aisyah boleh bertanya Pak Jani sebentar tentang warung ini jadi nama terlebih dahulu nama kakak ini siapa? Indah kalau nama warung ini itu apa Kak Indah? untuk nama warungnya sendiri itu warung Andar Pua dan untuk alamatnya itu terdapat di mana? di Jalan Kecari Pukuan di Jalan Kecari Pukuan nama desanya mungkin ada kak? Deng 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 jadi warung ini kepas sekali ya pemilihan dan bukan teras sharing yang kepas juga karena setelahnya kita dapat lihat teras sharing yang sama dan ini juga dalam kemai menuju ke Pukuan jadi mudah dicari jadi terima kasih ya itu tanya-tanya jadi alamat warungnya itu ada di yang sudah dibilang seperti Kak Inna tadi dan desanya juga berada di dan desanya juga terdapat di desa Tingkade dan ini itu ada di jalan yang terutama menuju ke pukuan jadi kalau kalian lihat ini kalian bisa mampir kesini sambil menikmati makanan yang ada disini ya sambil kalian beristirahat juga menuju perjalanan yang jauh ya dengan menikmati perasanya seperti ini oke jadi sekarang ini kita akan menikmati makanan kita dulu ya selamat menikmati selamat menikmati nah jadi sekarang ini kita sudah selesai memakan semua makanan yang kita pesan ini ya dan sekarang ini kita akan lanjut untuk menelusuri wisata yang ada di pukuan ini ya dan seperti apa aja wisatanya itu dan sekarang ini kita akan tinggalkan yang namanya terasering yang terdapat di warung mantap di YV dengan kemandangan yang begitu wow nya ya nah jadi sekarang ini kita akan lanjut untuk menelusuri wisata apa aja yang ada di pukuan ini ya let's go nah jadi sekarang ini ada sedikit kita makan jika kalian tidak ingin makan di atas kalian semakan di bawah ya yang ada sudah disediakan di warung mantap di Walu oke sekarang kita akan lanjut penunggu ke tempat wisata yang berikutnya selamat menikmati